dan akhirnya kita diskusi bareng, oh ternyata bisnisnya teman-teman lagi menanjak dan sebagainya apa sih yang mereka lakukan, apa yang memang mereka kerjakan selama membangun bisnis sekarang ini dan ternyata mereka rata-rata beberapa belum dipatankan atau belum didaftarkan mereknya makanya di acara kemarin Mbak Esti sebagai CEO dari Maybe Show menjelaskan pentingnya mendaftarkan merek jangan sampai ketinggalan, karena kalau Anda ketinggalan kompetitor Anda akan meninggalkan Anda semakin keren kompetitor Anda mau kalah sama kompetitornya, gitu kan? Hai Lantri Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadya oke teman-teman, setelah kemarin kita jalan-jalan di acaranya Komdarnas Asli di PTC Surabaya tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 nah, tanggal 26 Agustus ini kebetulan dan bertepatan dengan ulang tahun asli yang ke-9 kami dari Apik Group mengadakan Apik Roadshow oke, Apik Roadshow itu apa sih? nah, Apik Roadshow itu adalah acara, event dari kami di Apik Group untuk mendatangin para pengusaha Laundry maupun calon pengusaha Laundry termasuk para mitra-mitranya Apik Management dan juga alumni-nya dari Apik Akademi seperti itu nah, di acara ini di tanggal 26 Agustus kenapa kok acaranya hari Senin? ya karena memang ngepasin setelah teman-teman lagi ngumpul semua di Surabaya ya, mumpung kita lagi di Surabaya kita ngumpul-ngumpul yuk biar seru dan sebagainya kami dari Apik Group melalui Apik Community memfasilitasi para klien kami para alumni kita dan sebagainya untuk ngumpul bareng, diskusi bareng nah, karena memang sebenarnya acara ini hanya untuk 30 orang ternyata membludak terima kasih teman-teman membludak sampai 60 orang yang hadir dan akhirnya sampai kita bingung di Hotel Aston Inn ini nambah kursinya gimana? karena kita cuma booking maksimal 50 karena 30 untuk peserta yang hadir saat itu plus 20-nya untuk spare sebenarnya siapa tahu ada panitia atau ada teman-teman yang tiba-tiba hadir ternyata jumlahnya 60-an dan itu pun kami masih nolak-nolak untuk yang hadir karena memang nggak ada tempatnya teman-teman terima kasih atas entusiasmennya semoga Apik Roadshow juga bisa hadir di kota Bapak Ibu semuanya ya seperti itu nah, Apik Roadshow kali ini di Surabaya dan kebetulan kami punya partner kami punya teman di Surabaya dan beliau di bidang jasa maten merek pendaftaran merek namanya Mepiso perusahaan untuk pendaftaran merek dan konsultasi tentang merek karena kita adalah pengusaha laundry pebisnis dan memang penting banget mematengkan merek akhirnya kami mengundang Mepiso untuk sharing bersama teman-teman semuanya nah, teman-teman yang hadir pun dari Aceh hingga Papua lagi dari Ambon, Papua, terus Jayapura ya terus ada yang dari Labuan Baju Makassar Manado Buruntalo dari Bali dari Samarinda Pontianak oh, rame ya Medan, Aceh Jakarta dan Surabaya terus Semarang rame 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 sekali rame sekali yang gabung dan dari beberapa wilayah dan akhirnya kita diskusi bareng oh, ternyata bisnisnya teman-teman lagi menanjak dan sebagainya apa sih yang mereka lakukan apa yang memang mereka kerjakan selama membangun bisnis sekarang ini dan ternyata mereka rata-rata beberapa belum dipatenkan atau belum didaftarkan mereknya makanya di acara kemarin Mbak Esti sebagai CEO dari Mepiso menjelaskan pentingnya mendaftarkan merek karena ada proses sengketa rebutan merek ya, itu case-case yang kita kita bahas kemarin dan memang menarik banget nah, saya sudah pernah bercerita saya juga pernah bercerita bahwa dengan kita mendaftarkan merek valuasi bisnis laundry kita bisa naik 100 juta ingat ya teman-teman ini menarik banget jadi kalau umpama memvaluasi bisnis kita dengan dari profitnya berapa kali omsetnya berapa kali ternyata nilainya 300 juta misalnya karena kita sudah punya omset dan lainnya pada waktu kita mereknya dipatenkan berarti 300 plus 100 juta kita bisa menjual 400 juta misalnya seperti itu dan saya beberapa kali membantu teman-teman termasuk klien kita untuk menjualkan bisnis laundry-nya ke investor berikutnya nah, yang berikutnya adalah teman-teman dengan didaftarkan mereknya merek apa brandingnya teman-teman akan naik yang berikutnya lagi teman-teman bisa menyiapkan diri kalau nanti suatu saat akan buka cabang dengan skema franchise atau warah laba nah, teman-teman bisa mengkondisikan bahwa pendaftaran merek itu penting nah, teman-teman bagi teman-teman yang pengen dicek mereknya dan sekaligus didaftarkan oleh konsultan kami Mebiso, bisa kontak di bawah ini nanti kita kasih kontaknya atau cek di description di deskripsi cek aja nanti ada kontaknya di sana halo laundry planners perkenalkan saya Hesti Rosa selaku CEO Mebiso.com hari ini kita banyak banget membahas soal pentingnya mendaftarkan merek bagi pengusaha khususnya pengusaha laundry di Indonesia nah, bagi teman-teman semua yang ada di sini jangan lupa harus daftarin mereknya dan jangan sampai menunda karena penting banget supaya gak sampai keduluan oleh kompetitor seru banget hari ini karena antusiasnya luar biasa pagi-pagi udah semangat banget ruangannya penuh gokil gila-gila parah deh pokoknya jangan lupa hadir di Laundry Innovation Summit di Desember 2024 nah, setelah kita berbicara dan sharing dengan Mbak Hesti dari Mebiso dan teman-teman yang sangat antusias 60-an orang ini nah, makan siang setelah makan siang kita sharing tentang bedah buku Fundamental Business Laundry saya sendiri yang menyampaikan di bedah buku Fundamental Business Laundry yang paling menarik adalah pada waktu membahas level starting 5 tangga bisnis level starting ini paling seru banget karena mengaitkan dengan membangun bisnis awal perizinan gimana penentuan harga gimana mereknya gimana bisnisnya akan seperti apa terus cara mempromosikannya gimana sampai mencari omsetnya gimana nah, ini menarik selalu paling menarik adalah kalau 5 tangga bisnis tangga pertama karena tangga starting modalnya terbatas terus modal apa adanya tapi kita harus mengelola dengan baik jangan sampai boncos jangan sampai rugi nah, itu yang menarik nah, yang seru lagi adalah pada waktu kalau saya mengasih materi tentang tampilan laundry jadi tampilan laundry ada yang paling lucu itu tampilan laundry kalau depannya jualan soto misalnya atau jualan baju itu paling seru tuh di Fundamental Business Laundry pun juga pernah saya bahas itu itu yang paling mengesankan bagi mereka bahwa ternyata membangun bisnis laundry yang paling penting salah satunya adalah tampilan jadi orang mau belok ke laundry kita konsumen mau belok ke laundry kita salah satunya adalah tampilan tampilannya seperti apa menarik nggak? nyaman nggak? kalau saya datang ke sana kira-kira baju saya bersih nggak ya? terus kalau parkir gimana? enak nggak? parkiran buat mobil terus ada tukang parkirnya nggak? nah, itu teman-teman juga harus coba pikirkan seperti apa nah, setelah kita tadi membahas tentang tampilan yang paling menarik lagi adalah tentang SWOT Analisi jadi Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat jadi apa yang menjadi keunggulan dari kompetitor kita? karena pada waktu mulai bisnis saya menekankan kembali pentingnya analisa kompetitor analisa kompetisi sekalian kompetisinya seketat apa kompetitornya sekeren apa sekarang dan sebagainya makanya SWOT Analisis itu penting nah, di SWOT Analisis itu teman-teman juga kita kasih tips bagaimana sih pada waktu kita ngecek kompetitor keunggulannya apa kelemahnya apa nah, itu ada di Roadshow kemarin atau teman-teman yang pernah ikut kelasnya Fundamental Business Laundry kelas kita itu pasti teman-teman sudah mempelajarin bagaimana bikin bisnis model canvas BMC maupun SWOT Analisis SWOT Analisis dari sisi pada waktu sebelum buka jadi menganalisa kompetitor dan menganalisa SWOT Analisis untuk yang 3 bulan, 6 bulan sudah jalan jadi SWOT Analisis untuk yang sudah jalan jadi, apa sih yang menjadi keunggulan laundry saya? pelanggan suka ke laundry saya karena apa? nah, itu biasanya saya kasih PR teman-teman tolong tanyain ke pelanggannya ke konsumennya kenapa memilih laundry kita? misalnya, apakah parfumnya? apakah kecepatannya? expressnya? apakah bisa antar jemput? ataukah harganya? ataukah packagingnya? atau jangan-jangan kasihnya cantik-cantik akhirnya dia datang gitu kan? nah, ini yang menjadi keunggulan teman-teman nah, kelemahannya apa? oh, kelemahannya di kita sering tidak tepat waktu oh, karena sering overload oh, nggak bisa nganter jemput ternyata oh, ternyata tutupnya jam 5 sore nah, itu juga sebagai kelemahan karena ada beberapa pelanggan yang mungkin akan datang ke laundry kita setelah jam kerja jadi, misalnya sore jam 6 sore sampai jam 9 malam nah, yang menarik berikutnya adalah kalau yang saya bahas di bedah buku ini tentang target market kenapa sih orang ada yang ke laundry yang harganya 3 ribu per kilo, misalnya ada yang mau ke laundry ke harganya 8 ribu per kilo bahkan ada yang ke laundry seperti api laundry yang harganya 17 ribu per kilo nah, itu ternyata ada segmen-segmen marketnya karena setiap market itu punya hal yang memang mereka mau contoh yang paling simpel adalah market kelas A market kelas atas itu suka dilayani dengan baik kualitas yang utama pelayanan yang terbaik itu kuncinya nah, mereka tidak ada masalah terkait harga jadi, mau harga berapa nggak ada masalah asal pelayanan yang bagus itu market kelas A nah, kalau market kelas C atau market menengah ke bawah itu market di mana mereka maunya murah yang penting murah nah, ini yang sering terjadi di market-market atau laundry-laundry yang marketnya kelas C mau murah-murahan harga di sebelah 5 ribu saya 4 ribu aja deh besok yang sebelah 3 ribu yang sebelah 2 ribu yang sebelahnya lagi 1 ribu yang sebelahnya tutup lagi tutup-tutup semua karena harganya sudah murah semua dan bangkrut bareng-bareng nggak pingin kan seperti itu makanya kita bikinkan strategi dengan market kelas A, kelas B, kelas C kita ada strateginya masing-masing cara mainnya beda bahkan kalau kita berdasarkan umur cara penyampaian materinya cara penyampaian untuk informasinya itu juga berbeda makanya itulah pentingnya pada waktu kita menentukan target market baru 3 poin ini aja udah menarik kalau yang selanjutnya bisa teman-teman baca di buku Bunda Mental Business Laundry atau bisa nonton di Youtube saya jangan buka laundry sebelum nonton video ini banyak banget materi itu dan ada materi tentang bagi para pengusaha laundry pemula itu ada playlistnya teman-teman langsung cek di playlistnya itu macam-macam ada buka laundry langsung laris terus 5 tangga bisnis cara menentukan gaji karyawan cara menentukan lokasi bikin promo di situ ada semua playlist itu lengkap semuanya kalau pengen tahu playlist tentang apik manajemen klien-kliennya ada yang playlistnya khusus apik manajemen termasuk pemenang Indonesia Specialist Lantik Awards 2024 kemarin Kota Laundry nah itu ada nomor 1 tuh nah bagaimana Kota Laundry di lantai 2 saja omsetnya bisa ratusan juta per bulan keren keren banget tapi ya effortnya juga luar biasa ingat ya pada waktu kita pengen ngejar omset setinggi mungkin ya effortnya usahanya juga luar biasa setelah kita membahas 2 materi tadi dari Mbak Hesti tentang merek dari saya tentang buku Fundamental Business Laundry kita akan tanya jawab selain tanya jawab kita juga ada diskusi dengan teman-teman kebetulan ketemu klien kami dari Ambon dari Labuan Bajo dan mereka sudah semangat banget saya pengen buka cabang nih Pak yang ketiga di Labuan Bajo terus yang di Cilacap juga sama kemarin Lariso Laundry saya sudah laundrynya seperti ini Pak ada teman-teman juga dari Asosiasi Laundry Indonesia Jakarta itu juga ada yang hadir di sana untuk menanyakan Pak kalau tempat saya jadi kan contoh untuk orang nanya tentang bisnis laundry gimana ya gak ada masalah aman-aman saja Mbak Amel misalnya kayak gitu nah kita kasih tipsnya gini loh seperti ini, seperti ini dan sebagainya Apik Laundry, Let's Worry Resik Wangi Laundry dan sebagainya sering banget dikunjungin oleh calon kompetitor ya sudah kompetisi pasti ada ingat teman-teman selama bisnis ini keren selama ini bisnis seksi pasti kompetisi kompetitiveness pasti ada kompetitor akan bermunculan nah tinggal kita sendiri menyiasatinya seperti apa kita bikin strategi seperti apa tadi juga ada teman-teman dari Bandung Pak Erwin ya yang selalu datang setiap acara saya termasuk Mas Sokeh yang dari Pontianak dan Mas Haris itu juga selalu hadir ada Mbak Widya dari Palembang terus ada Budir Yanti dari Palu dan mereka ternyata selalu minta poinnya adalah satu Pak Apik kami ini kan kliennya Apik Management meskipun sudah ada after sales kami butuh dong ada wadah untuk ngobrol kami saling ngobrol satu yang lain akhirnya teman-teman kami mewujudkan permintaan beliau-beliau ini keinginan beliau-beliau ini dengan adanya Apik Community Apik Community Apik Community ini hadir eksklusif untuk kliennya Apik Management dan alumni kelasnya Apik Akademi jadi kalau Bapak Ibu alumni kelasnya FPL DLO Cuci Sofa Springbed dan kelas-kelas yang lain offline-nya Apik Akademi silahkan gabung di Apik Community kita akan ada acara gratisan setiap minggu atau mungkin bulanan yang akan diisi oleh teman-teman klien misalnya nanti suatu saat pembicaranya ada Koh Alvaro dari Kota Londri ada Pak Erwin misalnya ada mungkin Mas Eka dari Sukabumi misalnya nah nanti kita akan sharing bareng-bareng gimana sih membangun bisnisnya kok sampai omsetnya gede banget gimana sih cara menyesetin karyawan yang sering keluar masuk biar loyal misalnya bagaimana penggajian karyawan bagaimana tentang kompetisi yang semakin ketat ini apa yang harus dilakukan kalau perang harga apa yang dilakukan nah ini kita akan wujudkan di dalam satu wadah namanya Apik Community nah teman-teman kalau memang nonton video ini silahkan daftar atau silahkan klik link-nya di description tentang gabung di Apik Community gimana caranya perkenalkan kami Teddy Kalim dari Expo Laundry saya pada pagi ini diundang oleh Apik Roadshow Apik Community acaranya sangat luar biasa materinya sangat berguna yang mengulas mengenai merek saya pikir ini penting karena teman-teman laundry harus paham mengenai kegunaan merek untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya ke depan saya mengundang teman-teman laundry planner untuk hadir di Expo Laundry yang akan diadakan pada tanggal 23-25 Oktober di Jakarta International Expo hadir dan manfaatkan kesempatan untuk berinteraksi bernetworking dan juga menyaksikan produk-produk terbaru untuk industri laundry dan juga kepada teman-teman laundry planner untuk jangan lupa hadir di acara Laundry Innovation Summit yang akan diadakan Desember 2024 tahun ini mudah-mudahan bermanfaat banget hadirnya Apik Community ini dan terima kasih bagi teman-teman yang selalu hadir di acara kami dari Apik Group saya mengundang teman-teman nanti hadir di Expo Laundry di tanggal 23 hingga 25 Oktober 2024 di acaranya Expo Laundry International Apik Group akan hadir di 3 booth nanti kita akan sharing-sharing juga di sana dan di situ pasti ada Apik Community Apik Academy Apik Management Resik Supermarket Laundry Apik Laundry Less Worry nah kita akan ngobrol di sana ada apa yang akan kita munculkan di Expo Laundry nanti nah yang berikutnya kami juga mengundang teman-teman untuk hadir di acara Laundry Innovation Summit saya selalu berulang-ulang ini acaranya super keren tidak pernah ada sebelumnya dan hanya ada di Apik Group akan kita hadirkan 6 narasumber yang kompeten baik dari sisi operation, marketing, branding, human maksudnya HRD, people terus dari sisi investing, investor sama secara keseluruhan bisnis laundrynya akan seperti apa makanya ekonomi laundry outlook atau bisnis laundry outlook 2025 akan seperti apa kita bahas di sini di Laundry Innovation Summit jangan sampai ketinggalan karena kalau Anda ketinggalan kompetitor Anda akan meninggalkan Anda semakin keren kompetitor Anda mau kalah sama kompetitor ya gitu kan makanya follow terus semua Instagramnya baik Apik Primadia dan Apik Group karena semua informasi ada di sana seperti itu terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sharing saya untuk acara Apik Roadshow kemarin gambarannya seperti apa dan kira-kira teman-teman akan ikut acara yang mana karena acara ini kita hadirkan semuanya untuk teman-teman untuk kemajuan bisnisnya teman-teman oke terima kasih saya Apik Primadia undur diri sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati